Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Sumut, jelang pelaksanaan Pilkada Serentak, tim gabungan TNI-Polri akan dikerahkan untuk berjaga di seluruh tempat pemungutan suara. Seluruh TPS yang dinilai rawan kerusuhan telah terdata dan akan dijaga ketat. 10 hari menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak, tim gabungan TNI-Polri telah disiagakan untuk melakukan pengamanan seluruh tempat pemungutan suara yang ada di Suwatera Utara. Tercatat ada 23 ribu tempat pemungutan suara yang tersebar di 23 kabupaten kota. Sehingga nantinya seluruh TPS akan mendapatkan penjagaan oleh tim gabungan TNI-Polri. Kapolda Sumatera Utara Irjenpol Martwani Sormin mengatakan, kepolisian dan TNI akan mengerahkan seluruh kekuatan untuk menjamin keamanan pelaksanaan Pilkada. Bahkan nantinya Kapolda Sumatera Utara dan Pangdam 1 Bukit Barisan akan berada di daerah yang dinilai paling rawan untuk memantau pelaksanaan pemilihan kepala daerah 9 Desember mendatang. Dari 21 ribu TPS itu kita memang sudah membuat indeks kerawanan pemilu sebagaimana KPU juga membuat kerawanan. Masalah personil yang membackup dari Kodam 1 Bukit Barisan itu hampir 11 ribu yang terlibat nanti langsung di 23 kabupaten kota. Nah kami tadi sepakat dengan Bapak Pangdam bahwa di mana yang paling rawan di situ Pangdam dan Kapolda. Dari catatan sementara, terdata ada sekitar 170 TPS dinilai sebagai lokasi rawan kerusuhan sehingga nantinya fokus pengamanan akan lebih ditekatkan di lokasi tersebut. Tim Liputan, Kompas TV Medan, Sumatera Utara